Oke, sebelum masuk cara menggunakan Google Font dan bagaimana mengaplikasikannya di website, di blog ini, atau di jenis sistem, sebelumnya saya akan kasih tahu terlebih dahulu, kalau di dalamnya member area dari StudioPress, ada beberapa tutorial-tutorial yang bisa kita gunakan. Oke, di sini kita bisa lihat ada tutorial yang memang kompatibel dengan Genesys, karena tidak semua tutorial-tutorial WordPress yang beredar itu akan cocok dengan Genesys Framework itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ada register widget area, ada dokumentasi-dokumentasi, kita bisa lihat dari sini ada visual markup guide, nah ini sebetulnya penting juga sih kalau ingin memodifikasi lebih lanjut, untuk memodifikasi lebih ke tingkat advance sebetulnya. Nanti kalau sudah mengerti beberapa baru nanti ini kan bisa tahu ya, bagaimana caranya. Nah, kalau di sini tutorial-nya itu bagaimana membuat widget area baru. Kemudian ada juga kode snippet, kode snippet, nah di sini ada beberapa drill, lengkap banget dari atas sampai bawah, bermacam-macam yang saya rasa sih udah cukup ya, udah perlu banget ini untuk beberapa perubahan yang kita perlukan, jadi nggak perlu terlalu banyak browsing gitu, karena di gambar area ini lengkap sekali. Oke, dengan tutorial-nya ada, sama kode snippet-nya, kita sekarang bisa lanjut ke Google Fonts, bagaimana cara mengganti font seluruhnya, dari atas sampai bawah, dengan menggunakan Google Fonts. bisa diakses di googlefont.com slash fonts. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam font, mulai bisa lihat sans serif, serif gitu. Enaknya sih, kalau untuk blog itu semuanya berbentuk sans serif atau serif, nanti bisa di googling juga, apa aja sih bedanya sans serif dan serif itu sendiri. karena sebetulnya saya tidak menyarankan yang berbentuk script, bakalan susah bacanya. Oke, saya udah memilih oposans, railway, kemudian play fair display, saya ingin menggunakan 3, karena kalau maksimal itu sebetulnya 4, kalau lebih dari 4 itu bakalan lemot ya, lama dia loading-nya. jangan lupa di sini kalau untuk body-nya, saya memilih yang normal dan bold, dan semuanya bisa di italik. Jangan sampai nanti misalkan ada temen yang minta dibuatin, kok nggak bisa di italik sih, kok nggak bisa dibuat bold, gitu kan. Jadi diperhatikan, kalau untuk play fair, saya memang hanya untuk menu, kemudian judul, dan railway-nya ini juga untuk menu, jadi yang nama-nama perhatikan cuma yang open-sense-nya aja, yang untuk body. Oke, di sini kita bisa lihat, bagian yang kedua, di-skip saja, yang ketiga itu bagaimana memasukkan kode di website. Di sini sudah di-regenerate, apa aja font-font-nya, kita bisa masuk ke dashboard lagi, ke editor, kemudian kita masuk ke theme function, Nah, di situ ada bagian register atau google font. Mudahnya sih itu udah nggak perlu di-autok-atik ya, karena itu hanya nama yang penting sama antara swap-nya, genesis sampel google font, bagian juga genesis sampel google font. Dan di sini, bagaimana kita mengganti kodenya dengan script yang udah dibuat tadi, kodenya itu. Oke, dari panjang sampai sampai tahap itu. Kita copy, sebagian saja, ctrl-c, kemudian saya paste mulai dari double slash, double slash, tadi kan saya copy-nya juga dari double slash ya. Nah, di sini ada italic railway, semuanya udah masuk, play fair, persans, bentuknya italic, normal, kemudian beratnya juga 400, 700, kita bisa, sudah bisa menggunakannya setelah kita mau update. kemudian cara menggantinya tambah saja dengan menggunakan CSS-nya. Kita menambah lagi respect element. Kemudian kita scroll, kita lihat set title-nya ini, nomor font-nya apa. Kalau tidak ada, kita bisa tambahkan. Oke, kita masuk ke CSS, sudah dapat bagian yang ingin diganti font-nya. Masuk set title, masukkan code CSS untuk font. font. Titik 2, apalagi tadi kita menggunakan untuk header-nya, untuk judulnya, saya menggunakan play fair display. Oke, untuk CSS font ini, ada bermacam-macam ya, ada font wave, ada font size, ada font family, semua bisa dipakai, semua bisa digunakan. Tergantung kebutuhannya apa. Nah, di set title juga sudah ada font size, ukurannya berapa. di sini saya mau masukkan, oh, tidak oke ya, nggak perlu lagi. Oke, kita update dulu. Kita refresh lagi. Sudah berubah ya, play fair display, karena itu uppercase. Artinya sudah besar semua. Saya coba di sini font style-nya, saya buat italic. saya copy kodenya. Saya masukkan lagi ke site title. Kemudian untuk body-nya, saya gunakan open size. Ada title area juga. Kita sebetulnya tidak mengganti saja sih, dengan mengkode yang sudah ada di Google font itu. Kita samakan namanya saja. Kemudian ini saya juga menggunakan railway. tetel area saya ganti. Untuk lebih mudahnya sih, mengganti semua font, dengan search aja ya. Fontnya apa saja gitu. di body-nya juga font family-nya adalah healthy family. Saya nggak begitu suka sih. Desain phone-nya jadi saya ganti. Open sense. kemudian yang lato ini juga saya ganti. Kemudian yang lato ini juga saya ganti. Phone width-nya juga. Karena di sini saya mengambil dua phone width. 700. ketebalannya ya. Berarti lebih tebal daripada 200 itu sendiri. Jadi saya cari lagi. Google family atau font family-nya. Saya ganti semuanya jadi tidak ada yang terlewat. Terima kasih. Oke, setelah saya refresh. Semuanya sudah berubah. Jadi sudah railway. Sudah playback. Terus juga sudah open sense. Semuanya sudah berubah. Oke, untuk widget type tone juga. Saya akan rubah. Kalau misalkan memang tidak ada di situ button-nya. Kalau untuk ditambahkan sendiri juga bisa. Tinggal langsung di-declare aja. Masuk di situ. Karena kalau enggak nanti dia bakal ngikutin yang body-nya. Karena tadi kita udah body-nya itu open sense. Dia otomatis ikut open sense. Tapi kalau kita kasih fungsi sendiri. Kita declare sendiri. Nanti dia ikut berubah juga. Oke, ini hanya contoh saja ya. Nanti bisa. Kalau misalkan bikin sendiri. Bisa nanti dikombinasikan. Ini harus ditalik. Atau mungkin pengennya bold. Atau pengennya lowercase. Atau mungkin font-nya apa. Ini hanya sekedar. Ini tau saja. Untuk dipakai hatihan. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax